Alah, Mama. Iya, Mak. Eh, Tiar. Tadi kan Mama belum selesai itu ngomong di rumah. Besok itu acaranya sahur matua upung si Beringin. Kamu harus datang. Aku tidak bisa. Jadwal aku lagi full. Aku lagi tengah kasus penting ini. Kamu harus datang. Soalnya si Ronggur itu sombong kali. Pikirnya anaknya aja yang bisa masuk TV. Pikirnya anaknya aja yang hebat. Anak Mama juga hebat. Buktinya sekarang aku ditunggu sama orang kantor ini. Kalau aku meeting. Itu tidak akan dimulai tanpa aku. Tidak ada niacaranya besok. Besok. Tahu besok? Iya, besok. Iya. Ya sudah. Besok kau mau pakai baju yang mana? Aku juga apa saja lah. Baju aku banyak sendiri. Mama mau belikan kamu baju yang baru ya. Bajunya jangan aneh-aneh, Mak. Warnanya yang biasa-biasa saja lah. Ya sudah. Kita alam untuk tulang Riko. Mas? 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 Ah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Pas banget kalau datang. Tolong buatin kopi. Baik, Tuhan. Eh. Pak. Punakan saya. Bisa dibantu kita mau minta statement Pak Marudut soal kasus Pak Basuki? Oh, iya, Mas. Maaf, saya bukan pengacara. Tapi para atasan saya sedang meeting. Kalau mau menunggu, mari saya antarkan ke ruang tunggu. Di mana, Mas? Ada di situ. Tenang. Ada makanan. Ada minuman. Dua tulang. Iya. Pak. Sorry. Mengenai kasus Pak Basuki, saya sudah mengumpulkan data. Dan... Jadi begitu, Pak. Korupsi itu melibatkan banyak orang. Bapak kan harusnya tahu. Emang kami paham, Pak. Tapi ya... Kami sudah bicara dengan para asosiat kami di sini. Dan kami memutuskan... Bahwa... Kami tidak bisa menerima kasus Pak Basuki. Ini jelas-jelas saya didebak. Karena saya terlalu banyak tahu. Masyarakatmu juga harus tahu. Apa yang berada di belakang ini. Tapi kalau saya... Saya tidak takut mati. Hai, Chin. Hai. Hei. Hai. Oh. Terserah dimana tuh? Hei. Suara tembakan ya? Ada tembakan. Oke, Jalu ya, bro. Bagus. 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 Eh, Pak Basuki. mohon dipikirkan jalan kesen masih Citi R nya itu telepon saudara-saudara kita Bapak biar mereka lihat dia di tipi yang disi dululah kau nih kami dari Marudu dan partner tidak takut terlalu kami akan berusaha menikahkan kebenaran dan keadilan apa berisikonya ya Bapak Suki gimana perasaannya setelah penembakan tadi Pak apakah ada firasa eh tiar-tiar traputnya ke belakangan dikit tiar biar cantik tiar banyak yang nonton kau di tipi kalau kalian butuh info lebih lanjut telepon saja 108 Ular bulu versus piawak Let's move Sekarang ini kita hidup di jaman yang realistis Idealisme itu hanya mitos Legenda urban Sahimul hikayat Kau mau mati lebih basuki Atau kau mau kantor kita dibom Lalu kita semua mati Mau makan apa kita Orang yang sudah mati kan tidak bisa makan lagi tulang Pak Tau dari mana kau Memangnya kau pernah mati Permisi pak Ya Di luar ada wartawan yang mau wawancara Lokal maupun asing Saya harus jawab apa itu pak Oh iya Terus mbak tiar Sama kantor kita Jadi trading topping di sosial media Alamak Ini kalau begini caranya kita sudah tidak bisa mundur lagi Ya Karena kau yang sudah tak sabar mau cepat-cepat mati Kau saja pegang kasus ini Siapa? Eh tapi tiar Please Untuk kali ini saja You Bantu Do I Situasi tampaknya sudah semakin memanas pak Saya sudah tahu itu Saya sudah tahu itu Coba lihat itu Kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan Tiara itu jadi sangat penting Jadi jangan sampai lepas satu detik pun dari pengawasan Pengawasan Satu lagi Kasus ini Bernuansa politik Kita sebagai abdi negara itu harus hati-hati Kawal tiar Gunakan orang awam Nah kita jangan kelihatan berpihak Paham itu? Siapa? Ah bagus itu Aku pulang Hai tiar Ini baru anak mama Cantik kali tadi kau di TV Mama senang banget lihatnya Tapi kalau ngantor itu Pakai baju yang cerah-cerah Atau kembang-kembang seperti yang mama belikan itu Aku gak pernah dipakai Mama Aku pusing Aku bingung Kenapa banyak sekali TV di sini Ini untuk family-pamili kita di kampung Ternyata mereka banyak yang belum punya TV Kan mau masuk TV lagi kan? Ah iya sudah pasti Aku sekarang sedang pegang kasusnya Pak Besuki Pegang kasus atau buat kopi untuk orang yang pegang kasus? Ah mama Jangan kaget gitu Riko kan suka cerita ke mama Papa Papa Sini pak cepet pak Iya 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 mak Iya mak Eh sudah pulang kau nak Papa Tiar sudah pegang kasus Sudah pegang kasus? Papa tadi mau nonton tidak? Sudah pasti papa nonton duluan Papa nomor satu Eh Papa bangga sekali sama kamu nak Ya makanya kita harus bikin undangan Kita pesta untuk merayakan tiar sudah pegang kasus besar Tapi kita harus undang keluarga ronggur Tentang anaknya arti sinetron itu M Comedy Tentang anaknya arti sinetron itu Tentang anaknya arti sinetron itu selamat menikmati 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 meskipun selamat menikmati selamat menikmati jadi pertama kali selamat menikmati 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 saudara tiar selamat menikmati 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 terakhir selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 pengeran semua sir itu memang huat mantas aja cewek pada melele harus dihentikan ini jangan sampai di tiar jatuh cinta sama Raymond, gimana ya acaranya? Bagus. Coba lagu yang kedua. Ah. Huh? Aduh, kupikir. Apapun yang terjadi dengan keluarga tidak akan mempengaruhi hubungan kami. Oke. Gue cabut dulu ya. Raymond tuh ganteng ya, kalo diliat-liat baik lagi orangnya. Jarang ada orang macam itu. Harusnya dia yang jadi pacar kamu, bukan saya. Iya. Eh, ada apa kau ngomong macam itu? Semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan, termasuk kau. Dari pertama aku ketemu sama kau, aku pikir kau itu orangnya baik. Karena kau suka menolong orang. Lagi pula kau keluar dari senyum, ganteng juga ya. Manis. Tidak kalah sama Raymond. Aku yakin di luar sama banyak perempuan yang suka sama kau. Dari dulu saya tidak pernah berhasil pacaran. Mungkin karena kau belum buka hati. Kalo kau sudah buka hati, perempuan bisa-bisa nembak kau. Yakin aku? Kalo gitu nanti saya kursus lah supaya bisa nyanyi kayak dia. Kau kalo mau nyanyi kayak dia. Kau kursus sisa mosir. Sama siapa? Cari tahu siapa gerangan siluman dan otoba itu. Laki-laki seperti dia ini terlalu sempurna. Pasti dia punya kelemahan. Kita butuh perempuan cantik untuk bisa rayu dia. Ya, akulah. Kijang Dua, kita itu butuh perempuan cantik. Yang bodinya bagus. Untuk rayu laki-laki kayak begini, itu butuh perempuan yang hot. Kamu... Maksud lo? Topi akuр Bangu! 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 Wah, udah basah nih. Kau punya usaha sudah bagus. Tapi kayaknya masih belum berhasil. Kalian tetap menyaan kan? Wah, udah lama ada di sini. Eh, sudah satu minggu sih. Minggu? Eh ya. Masih lembek nih. Oke, duluan ya. Iya bro. Yuk. Oh, pantasan dia nggak tertarik sama aku. Sepertinya kita harus tukar posisi. Ini... Eh, bro. Aku punya badan itu jadi sekali. Bagus begitu. Trainernya siapa ya? Gak pake trainer. Saya. Oke. Posisi bicep lo, kalau lagi latihan gimana? Coba kalian. Ada satu tempat kopi itu dekat sini. Saya biasanya nongkrong di situ. Kapan-kapan mungkin kita bisa nongkrong-nongkrong gitu. Oke, boleh juga. Sampai ketemu ya. Siap. Nanti dia akan jalan sama saya. Saya belum pernah ajak orang terus mau keluar kayak begini. Saya nanti pake baju hape enaknya. Ya begitu nanti ya kan. Kanan-kanan. Kanan-kanan. Oh. Naget. Turun-turun. Nah, orang tuanya Tiar. Mikir seribu kali sebelum jodohin Tiar sama Raymond kalau udah liat foto ini. Jadi, kalian berdua teh udah. Eh, aku masih. Kianya. Eh. Kok pikirkan saya macam-macam begitu lagi sakas picegau? Tapi, saya emang gak mau pake foto ini ya tuh dah. Loh, kenapa? Saya emang gak mau atuh ngejatuhin orang lain supaya orang tuanya Tiar suka sama saya. Berarti ini saya punya pengorbanan sia-sia ini. Tapi kalau sama-sama suka mah, gak bisa dibilang pengorbanan atuh. Beruntung versi Batak itu ada dua. Yang satu, bisa main gitar. Yang kedua, bisa nyanyi. Yang tidak beruntung, hidungnya mekar. Gak bisa nyanyi, gak bisa main gitar. Ternyata, mama lucu juga ya. Ah, papa gak mau bantu. Mungkin malu aja. Ini teh apa? Mama itu setiap minggunya selalu ada wajib militer. Semua gengnya harus kumpul di sini, nonton mama melawak. Mungkin tidak terlalu lucu. Tapi, mama itu punya bakat untuk jadi lucu. Iya, iya kan? Lucu kan? Kalau lucu boleh minum. Kalau tidak lucu, jangan minum. Ya, lucu kan? Oh iya, lucu. 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 Iya, lucu. Minum, minum. Minum. Ngapain ngobokannya ke sini? Ini teh, KP stand-up komedi, bu. Malam ini teh, ada open mic. Ibu udah pernah nyoba stand-up belum? Belum, belum. Pasti coba tuh, ibu teh lucu. Selamat malam. Selamat malam. Gimana caranya masukin gajah Kakul Kasok? Eh, eh, stop, 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 stop. Yang nonton stand-up itu enak ya. Kalau nggak suka sama yang di panggung, tinggal bilang, Bu, turun, turun. Kalau kita calon mertua, tidak suka sama calon menantu, harus punya trik. Apalagi anak itu perempuan. Kita bilang aja, Wah, cinta pertama mama dulu, sama seperti pacarmu itu. Jadi selera kita sama ya. Pernah dengar cerita tentang dokter masuk lapor nggak? Jadi ceritanya begini. Bu, jangan buru-buru atuh. Kasih penonton waktu untuk berpikir dan tertawa. Usahakan mereka semua itu mengerti. Sibuk kali. Eh, sana, sana, sana. Jangan ganggu mama dulu. Karena kamu, om sekarang bebas nonton TV, makan pakai baju semuanya. Eh, An. Sepertinya tante kekurangan materi nih. Kamu jangan jauh-jauh. Stand-up komedi itu kan penuh dengan protes. Jadi kalau lihat muka kau tuh, banyak kali yang mau tante protes. Ide bagus nih. Eh, papa jangan jauh-jauh. Habis ayah nanti papa yang mau diprotes. Iya, 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 mam. Iya, mam. Kita berhasil! Berhasil? Kita berhasil! Kita berhasil! Kita berhasil! Kita berhasil! Halo? Kita menang! Dalangnya sekarang sudah jadi tersangka. Semua sekarang sudah selesai. Kamu bebas tugas! Kau jangan bongong begitu. Kasih semangatlah sikit. Aduh. Yeay. Kau kasih semangatlah. Yeay. Yeay. Kau. Horas kawan. Horas. Mau mendengar berita terbaru? Mau. Arief Rupawan sudah resmi menjadi cukup 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 tersangka Eh kalian ini sudah tau kan kalau pekerjaan kelelian itu sudah selesai Eh Nonatir kayaknya pekerjaan kita tapi belum selesai deh Kenapa memangnya kebenaran yang menang Eh masih kan Ah kau ini banyak bicara sudah kok begitu nanti aku traktir kalian semua oke Sampai bertemu lagi di lain kesempatan Mama Aan mana Aan Aan kan sudah selesai tugasnya Mama Tugas apa pula itu Maksud aku Aan tidak bisa datang karena ada tugas lain Sampai bertemu lagi Selamat malam Aaaaaaah Menantu saya itu orang Sunda Orangnya baik Tapi sangat peduli dengan fisik Satu kali saya bawa ke pesta orang Batak Dia nanya sama saya Ini sapi pendek atau sapi tinggi? Lalu saya bilang Kalau sapi tinggi Emangnya bisa jadi peragawati Terima kasih ya Aku tidak nyangka mamahku Ternyata bisa seperti itu Dilancar sekali tadi Sama-sama Tapi itu kan semua usaha mamah kamu sendiri Aku mah cuma nemenin aja Tidak lah kau tetap bantu mamahku Tapi biar begitu Aku rasa tugasmu sudah selesai Maksud aku Sekarang kamu bisa santai Oke Jadi kita ketemu di kantor ya Sampai ketemu di kantor Hmm jadi gimana? jadi gimana? gimana mau lupa kau? janganlah mereka ya nanti yang nampak baru dekatnya aduhnya itu jangan lupa masalah selamat siap eh kok ngapain disini katanya disini si Opung itu kan lagi nonton tv jadi dia putar channel 1 eh pocong-pocong 2 kuburan-kuburan arahkan dulu ke kodim supaya Opung bisa nonton rainbow tapi saya nggak ngerti itu lucunya bagaimana ya 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 yo 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 kalian lagi ngapain disini? lagi ada penyamaran apa? penyamaran? kenapa disangka penyamaran? ini pakaiannya kita sehari-hari kalau lagi tidak tugas oh keren denger sebenarnya kita kesini mau kasih tau kita bisa singkirkan Raymond dijamin dia nggak akan suka sama Raymond buat apa? kan misi udah selesai semuanya udah senang ini bukan misi dari kantor ini misi persahabatan kan kita sudah anggap kau kawan akrab tuh kok tenang kok tinggal bilang laksanakan semuanya kita yang atur bisa kalian buat saya terharu tapi nggak perlu lah kalian ada disini aja udah seneng sumpah biarin aja tiar sama Raymond mereka cocok satu sama lain kayaknya mah eh kok menangis kan? nggak ini mata saya kemasukan debu full kan ini apu ating apu si 58 apu yang masuk apu 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 Gatau mbak, saya pegawai baru. Katanya orang sebelum saya sudah keluar. Sudah keluar? Di mana sih, Aan? Oh, maaf. Kita sekarang sedang menjalankan misi yang berbeda. Jadi Aan sudah tidak ada dalam pantauan radar kami. Kan kasusnya sudah selesai. Ngapain cari Aan? Ya, memang sudah selesai. Cuma ini urusan pribadi. Oh, urusan pribadi. Kalau urusan pribadi kita tidak bisa bantu. Soalnya ini fasilitas negara, jadi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Oh, cari makan yuk. Aku lapar. Yuk, cekan ini. Kamu tidak ada yang ingatkan makan siang, ya? Dadah. Oke. 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 Terima kasih telah menonton 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 Saya yakin Sudah Sudah dulu Sampai nanti Semoga sukses Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ingat Aku Aku cuma pengen bilang kalau Aku jatuh cinta sama kau Aku Aku tahu kalau kita tidak mungkin bisa bersatu Sadar itu Sadar itu Tapi Aku sudah senang karena aku jujur sama kau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton bukan semua bicara semua apa adanya hanya untuk sebuah kata tapi kamu jangan sangat paham ya, kau tuh belum dapat restu tau, aku yakin di luar sana banyak perempuan yang suka sama kau dari dulu saya tidak pernah berhasil pacaran terima kasih ya, kamu sudah menguantu mamaku tapi memang benar, mamaku itu tidak pernah kuliah sosoknya seperti ini mungkin karena belakang ini aku kurang perhatian sama dia ya bukan kurang perhatian, dia memang kesetiaan aja karena kan kamu sudah mulai sibuk, jadi tidak ada waktu buat dia terima kasih ya, sudah jadi kesempatan terbesar apa terima kasih ya, sudah jadi kesempatan terima kasih ya ini bisa sangat damai jangan berkata dalam hati jangan berkata dalam hati jangan berkata dalam hati baik, baik Bu siap perlu siapin apa mantap lah kalau gitu terima kasih Bu, Aandi terima syukurlah tapi Aandi sana kerja naon jadi representatif hukum kilang minyak ih, resepeten representatif pokoknya kerjaannya keren lah Bu berarti harus dipestaken pesta? nah ibu tiba-tiba suka pesta yang namanya spesial itu harus dirayakan ibu teh, pilih restoran spesial ini untuk merayakan kamu dapat pekerjaan ayo atau masuk? ayo oi, selamat datang Minang masuklah, masuklah, masuklah ha ha, mau makan apa macem, 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 macem Aandi, Minang ibu teh tersalah milih restorannya enggak, kita duduk weh enggak usah makan ini bukan masalah makanan Bu, masalah trauma enak, enak, enak enak, enak, enak permisi ibu, dan bapak nak tiar saya datang resmi untuk melamar tiar jadi istri anak saya Aan enak tiar teh tak keberatan kan? jadi munti ibu ah, pelurusan keberatan ini kan bukan pengadilan mereka itu pasti setuju cocok sudah memang tapi ada satu hal yang yang belum kami setuju janji mau itu kau bakal ada proyek pom itu mana itu? eh matua, matulah aku ngomong jadi itu memang syarat syarat ya kalau anak sudah suka sama suka mama ini tak tahu rupanya aku ini pemuasa di sini pesta kawin orang Batak itu memang begitu tapi kan enggak perlu sebanyak ini yang diundang kenapa tiar malah kawin sama anak jelek itu? ayah kali strategi abang itu kurang mantapnya abang aku tahu masuk ini pun tidak bisa padaranya Aan juga masih banyak yang ditasip malah ya enggak bisa saya cuma enggak bisa cuma tiar yang cocok jadi pendamping gue untuk jadi calik berani macam-macam foto ini sampai kelawan politikmu ini rekayasa photoshop gue bisa tuntut kalian silahkan tapi saya kasih tau kau di sini nih di sini masih ada sidik jari bekas kelembutan tanganmu wuhh eh cantik kali kau iya dong tumben cantik tema pestanya kan merah biru merah biru merah biru papi papi nipi ada sesuatu nipi biar ya luar biasa sekali kita sudah bisa berkumpul di sini kita perhatikan juga kedua pasangan mempelai terlihat sangat bahagia di sana tapi kalau kita perhatikan tamu-tamu undangan ini seperti yang kita duga sebelumnya ya banyak dari keluarga pihak mempelai wanita semoga ibu Ais bisa tabah menghadapi semua ini betul sekali mau merah mau biru itu sama aja yang pentingan anak-anak kita itu banyak ya ya kan terima kasih ya wak sudah mau mewakili almar rumah ayah naaan biar itu emang orang yang berkelas cerdas tapi jangan lupa siapa gurunya kau lah senyum lah di kita eh senyum lah nah gitu dan kalau kita saksikan sebenarnya pertemuan kedua mempelai ini tergolong cepat ya karena mereka bertemu terus langsung menikah inilah yang disebut dengan takdir tapi kita berdoa semoga pernikahan mereka bukan pernikahan dini pokoknya yang penting perkawinan ini semua berjalan dengan lancar tanpa ada halangan itu yang penting aku dengar kau kan mau jadi anggota dewan kan kau pegang kartu nama siapa tahu berarti kau dipanggil sama KPK kan kita gak ada yang tahu kan ha 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 oh ay 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 jangan ay 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 dilayan ay 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 kita sudah tidak apa-apa Tidak apa-apa gimana orang itu hai 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 juga sekarang bukti semakin bertambah kau bukan hanya sebagai tersangka kasus korupsi tapi sekarang kau juga sebagai tersangka kasus percobaan pembunuhan ini kau ya maaf saya sekedar hilang kita amankan bajingan ini pesta kita jadi rusak nggak apa-apa jadi berantakan semuanya enggak tenang pestanya belum rusak pesta masih akan terus berlanjut kita masih punya kejutan enggak orang yang betulnya kau ya permintaanmu itu kan Hah ini dia bintang-bintang yang bertaburan di atas sana Mungkinkah satu bintang akan jadi milikku selamanya I love you sama kamu aku bilang Senin sampai Sabtu ku berkunjung malam minggu tapi kau tiada ku menunggu S.? S.A.G.O.S. keluarkan lautan aku sebrangi gunung-gunung tinggi kan ku daki dimanakah kini kekasih hati ku tak tahu lagi ke manakah aku harus mencari Mengapa, mengapa, mengapa berdiri, mengapa, mengapa diriku selalu sendiri Kenapa, kenapa, kenapa kau pergi, apakah ada yang salah di diriku ini I love you, sama kamu, kamu bilang senang sampai sabtu Ku bergunjung malam minggu, tapi kau tiada menungguku Kuat ke lautan, aku seberangi, kunung gunung tinggi, kan ku dah kiri Gimana kah kini, kekasihanku ini, ku tak tahu lagi, kemanakah ku harus mencari Mengapa, mengapa, mengapa berdiri, mengapa, mengapa diriku selalu sendiri Kenapa, kenapa, kenapa kau pergi, apakah ada yang salah di diriku ini Mengapa, mengapa, mengapa berdiri, mengapa, mengapa diriku selalu sendiri Siap, siap, siap juga Arief Rupawan itu sudah mulai buka mulut Dan dia juga mau jadi saksi atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang yang kita sebut sebagai lumba-lumba. Siap kalian? Siap pak? Tapi sebentar. Maksud saya tapi sebentar. Bagi tanya dulu istri gue. Dia mau naik panggung. Ya. Ayo. Mana keputangannya? Sekarang saya mau cerita. Selama ini saya resah melihat menantu saya. Ternyata belum apa-apa. Setelah saya ketemu sama besan saya. Saya ini kan orang Batak. Besan saya itu yang anaknya kayak si Gale-Gale itu. Kan orang Sunda. Baru ketemu pertama kali sama saya. Saya dikasih makan daun. Semangannya kambing. Kan kalian tau kan? Kalo orang Sunda itu. Yelos ya. Orang Sunda kok kayak orang Batak. Cuman komedia. Udah udah. Bersama kamu. Kamu bilang senang sampai Sabtu. Ku berkunjung malam minggu. Tapi kau tiada menungguku. Break it up. Luar ke lautan. Aku seberangi. Gunung, gunung tinggi. Dan ku dah kiri. Gimana kah kini. Gimana kah kini. Kekasih hati. Ku tak tahu lagi. Kemana kah ku harus mencari. Mengapa, mengapa, mengapa. Mengapa begini. Mengapa, mengapa. Liriku salah sendiri. Kenapa, kenapa. Kenapa kau pergi. Apakah ada yang salah di diriku ini. Mengapa, mengapa. Mengapa begini. Mengapa, mengapa. Liriku salah sendiri. Siapa, siapa. Siapa, siapa. Siapa kau nanti. Siapa, siapa. Yang dari pasangan nanti. Ladies and Gentlemen. BANDAMANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANG Kenapa, kenapa kau pergi? Apakah ada yang sama di diriku ini? Mengapa, kenapa, kenapa berdiri? Mengapa, kenapa diriku selalu sendiri? Siapa, siapa, siapakah nanti? Siapa, siapa yang terdiri pasal berhati? Kenapa, kenapa? Kenapa, kenapa? Kenapa, kenapa? Kenapa, siapa, siapa yang terdiri pasal berhati?